Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anggita Ramah Fitriana dari Universitas Merjubah Najati Sampurna Kerangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akutansi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ide bisnis saya dan tim saya, yaitu Euphoria Fest. Di slide pertama saya ingin memperkenalkan tim saya, yaitu ada saya sendiri yang Gitar Ramah Fitriana sebagai founder atau leader, Muhammad Ramdan sebagai marketing, dan Unto Widiat Moko sebagai design product. Ada juga dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Edward Sahab Parulian. Slide selanjutnya ada problem. Perkembangan teknologi gadget yang pesat, bahkan daerah terpencil, semua bergantung pada gadget sebagai alat komunikasi yang banyak yang inginati, karena dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, dalam bisnis saya, problemnya, satu, banyak pengguna yang mengalami tidak nyaman dalam memakai gadget, karena mudah pecah jika terjatuh dan mudah tergores atau lainnya. Yang kedua, pengguna ingin case-nya mempunyai warna yang beragam, dengan design yang tidak cepat bosan. Dan juga bisa dibuat dengan gambar, foto, ataupun tulisan sesuai dengan keinginan pengguna produk. Di slide selanjutnya, setelah ada problem, tentu saja ada solution. Nah, solusinya, untuk meminimalisir ketidakanamanan pengguna gadget dalam memakai gadget, dan bisa mempunyai warna yang beragam, dan dapat di-desain sesuai foto yang diinginkan pengguna, yaitu solusinya, costume case. Costume case adalah produk aksesori handphone berupa casing yang bisa dibuat dengan desain gambar sesuai permintaan pengguna produk. Di slide selanjutnya, ada target customer. Target customer dalam bisnis saya dibagi jadi tiga, yaitu biografi, tinggal di kota atau desa, demografinya pria dan wanita yang masih remaja atau dewasa, psikografinya kalangan ekonomi menengah ke atas, dan pencinta fashion. Selanjutnya, ada market sizing. Ada tiga bagian, yaitu TAM, SAM, dan TM. TAM dalam bisnis saya yaitu 2,8 ribu, yaitu jumlah total besar pasar custom case di Indonesia per tahun. SAM-nya, 1,5 juta, yaitu jumlah total besar penjualan online custom case di Indonesia per tahun. TM-nya ada 2 juta, yaitu jumlah total besarnya pemasukan yang ditargetkan untuk dicapai oleh startup. Setelah selanjutnya, ada kompetitor. Di sini, saya memiliki kompetitor yang dibagi jadi dua, dibuat di Indonesia dan di luar Indonesia. Yang dari luar Indonesia, ada castify dan castman. Yang dari Indonesia, seperti Citaloka dan Porinto. Dan positioning-nya, bagi kalangan ekonomi menengah ke atas, Euphoria case mampu membuat case segala tipe HP, mempunyai warna yang beragam, bisa dibuat dengan gambar, foto, atau tulisan sesuai dengan pengguna produk, dan memiliki harga yang terjangkau, berbeda dengan castify yang hanya satu tipe HP. Selanjutnya, ada bisnis model. Bisnis model dalam bisnis saya ada 4, yaitu 1, Euphoria case memiliki case dengan kualitas terbaik, tidak mudah terkelupas, memiliki keunikan tersendiri, dan memiliki warna yang menarik. Yang kedua, kami memberikan asis kepada pelanggan untuk menyampaikan kritik dan saran, serta review mengenai produk yang telah dibeli. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan para mitra bisnis yang mendukung berjalannya usaha. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk mendeliver solusi yang ditawarkan untuk sampai kekosumen dengan baik. Selanjutnya, disini saya memiliki milestone. Ada 5 tahap dalam bisnis saya, yaitu 2021 tahap pertama, proses pembangunan rumah produksi sendiri. 2021 tahap kedua, memenuhi target 10% pasar lokal. 2021 tahap ketiga, memiliki reseller dan pekerja lebih. 2021 tahap keempat, pengembangan produk agar lebih baik dan menarik. Dan yang terakhir, 2022 memenuhi target 15% pasar ekspor. Selanjutnya, ada founding needs and allocation. Disini saya memiliki 15% bahan baku dan kemasan investasi untuk aset bergerak serta stok barang. 20% untuk rekrutmen SDM atau sumber daya manusia, biaya perakutan pegawai baru. 25%-nya marketing and administrasi pemasaran produk online dan offline. 40%-nya sistem produksi investasi pabrik dan alat sistem produksi. Selanjutnya, ada marketing. Marketing dalam bisnis saya, yaitu adanya testimoni dari pengguna produk sebelumnya yang puas terhadap produk, sehingga munculnya calon-calon pelanggan yang percaya akan produk yang kami jual. Selanjutnya, melakukan pemasaran melalui sosial media, stand pameran di pusat pembelanjaan. Dan yang terakhir, di sini ada kontak detail dari bisnis saya. Ada nomor telpon, email kami, dan Instagram kami. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebih nama-nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.